Krui sudah tersohor dengan panorama pantai dan lautnya. Bisir Barat Krui memiliki potensi biota laut yang sangat banyak, bahkan sampai ke karang-karang. Dan saya bersama masyarakat di sini ingin mencari sesuatu yang ada di karang itu. Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang. Karena yang kita cari adalah gurita jenis pasir ya Bu ya, gurita pasir. Jadi dia mempeti di karang-karang dan ciri-cirinya itu biasanya dia mengeluarkan tinta dan juga ada bekas lubang pasir. Untuk mengambil gurita, hanya mengandalkan besi panjang untuk menariknya dari celah karang. Sebetulnya kita cukup terbantu karena kondisi air di sini itu cukup bening. Tapi kita harus tetap jeli ya Bu ya, karena warna gurita itu menyerupai karang-karang yang ada di sini. Dapat satu, wow udah nempel-nempel. Aduh ini dia, masih nempel-nempel dan juga kenyal banget ya. Gelip arasnya. Tintanya langsung keluar. Gurita merupakan hewan yang hidup hampir di seluruh wilayah perairan laut. Keistimewaan utama gurita yaitu dapat berkamuflase dengan cepat bila ada musuh yang menyerangnya. Habitat yang paling disukai yaitu batu-batuan yang berlubang. Gurita bergerak dan berenang dengan cara menggunakan kedelapan tentakelnya. Pertamaian Ustaz Tapi lebih kecil ya? Lebih kecil. Dia tau kalau ada yang kecil, dapatnya juga kecil. Tapi ini kayaknya kita harus balik dulu, Bu. Hujan soalnya ya? Udah cukup. Pak, kita balik dulu yuk? Karena cuacanya udah mulai. Hujan terpaksa kita harus pulang dulu. Ayo deh, Bu pulang dulu Pak! Gurita yang sudah dicuci, direbus terlebih dahulu untuk melunakan dagingnya agar tidak alat. Jadi sekarang guritanya mau dimasak kluwi, kebalik, kliogurita itu khas kruwi. Jadi daun tapak liman ini sengaja digunakan untuk memberi aroma pada gurita dan juga supaya guritanya lebih lembut. Lebih lembut katanya pasturnya. Dan bentuknya seperti mangkok. Karena sudah 10 menit, jadi sudah bisa kita angkat. Jadi ternyata sebelum kita oseng-oseng harus diiris. Dan ini pas direbus warnanya sudah langsung berubah. Dia juga sudah agak lunak. Iya, sudah agak lunak. Biasanya kalio terbuat dari daging sapi seperti rendang. Seringkali kalio disamakan dengan rendang. Padahal keduanya berbeda, meski dibuat dengan proses yang sama. Rendang berwarna coklat kelitaman dengan tekstur kering. Sementara kalio, warnanya masih coklat muda dengan tekstur lengket dan basah. Kalio gurita ini pakai kelapa goreng supaya ada rasa-rasa ciri khasnya. Kalio gurita ini memang bentuknya seperti rendang. Tapi lebih cair dia. Ini aruhannya luar biasa lho bu. Saya langsung laper. Gak sabar mau nyicipin. Jadi ini bumbunya benar-benar meresap semua. Apalagi tadi ada kelapa gorengnya ya bu ya? Ada kelapa goreng. Ada santan. Pakai daun mangkok. Pakai daun mangkok apalagi. Aroma harumnya kan? Iya harum bu. Gurita punya cerita tersendiri di krui. Biasanya gurita yang disantap dalam keluarga ada pembagiannya. Kepala gurita biasa diberikan oleh kepala keluarga yang dituakan. Sementara tentakelnya diberikan kepada anak-anaknya. Kebersamaan di krui ini sangat luar biasa. Tadi kita udah ngambil gurita bareng-bareng. Terus masaknya juga bareng-bareng. Dan ternyata ini masakannya luar biasa enak bu. Kayaknya saya bakalan nyicipin lagi deh di rumah. Ya boleh. Cleo gurita ya bu ya. Ikuti jejak saya. Jujak Petuala.